Ya kita beralih ke Palembang, pemirsa sebagai perguruan tinggi swasta terbesar yang berkualitas Universitas Muhammadiyah Palembang konsisten dari tahun ke tahun memberikan beasiswa tafis untuk mahasiswanya. Beasiswa ini sebagai wujud apresiasi dan kebanggaan Universitas bagi mahasiswa penghafal Quran dan berprestasi. Tahun Akademik 2023-2024 ini, Lembaga Al-Islam Kemuamadiahan atau AIKA Universitas Muhammadiyah Palembang kembali menggelar seleksi mahasiswa penerimaan beasiswa penghafal Al-Quran yang tercatat sebagai penghafal Al-Quran 10 Jus, 20 Jus, dan 30 Jus pada Kamis 25 Mei 2023 lalu. Sebanyak 8 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang mengikuti tes beasiswa tafis Al-Quran tersebut yang terdiri dari Jafar Al-Said dan Hairul Falah dari Fakultas Teknik. Kemudian Dimas Rustin Al-Farabi, Rahmi Friweli, Kalya Devika Syahnas, dan M. Faiz Rida dari Fakultas Kedokteran. Selanjutnya Sholah Hudi dan Putri Amanda dari Fakultas Agama Islam. Syed Habibur Rahman, Yahya, dan Muhammad Zainuddin Nawi menjadi juri dalam tes beasiswa tafis Al-Quran di Universitas Muhammadiyah Palembang tahun Akademik 2023-2024. Wakil Direktur 4 Universitas Muhammadiyah Palembang Antoni mengatakan bahwa secara kelembagaan Universitas Muhammadiyah Palembang melakukan seleksi ketak terhadap mahasiswa sebelum ditetapkan layak menerima beasiswa penghafal Al-Quran. Dirinya juga berharap mahasiswa yang menerima beasiswa penghafal Al-Quran terus mengasah kemampuannya sebagai penghafal Al-Quran. Karena mahasiswa penghafal Al-Quran menjadi salah satu komponen mahasiswa yang diandalkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang dalam kegiatan nasional. Antoni menuturkan bahwa beasiswa bagi mahasiswa penghafal Al-Quran merupakan satu program yang telah direncanakan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang di setiap tahunnya. Demi mendukung slogan kampus yang unggul dan islami, mahasiswa penghafal Al-Quran menjadi salah satu ikon keunggulan Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga kemampuan mahasiswa terhadap hal itu terus dikembangkan. Semoga dengan beasiswa ini menambah motivasi dan dorongan untuk terus mengasah kemampuan menghafal Al-Quran dan mahasiswa agar memanfaatkan beasiswa terus sebaik mungkin untuk kepentingan akademik. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.